Nah sore ini kita lagi berada di jembatan Wese Kampung Lagi asik Nyantai Minum es dawat sama makan tahu sumedang Toto ada ini nih Datsun ini kan Bernyampe Apa udah belok kemana? Oh gisting Udah dari gisting? Iya dari gisting Dari kota agung malah Pilih kota agung Dari pagi berarti ya? Iya Dari kota agung Dari gisting terus Kembali kota agung Bu pampir bilang nanti Jembatan kajar baru Dari kota agung malah ketemu ya Sini bisa juga Nah ini kita perjalanan pulang Dari Bendungan Wese Kampung tadi Mau ke Bandar Lampung Tapi kita gak lewat yang jalan tadi Pasar apa tadi ya? Pemenang ya Pasar Pemenang Jadi dari Lugusari kita belok kanan Katanya sih nanti tembus pagelaran Ini seperti nilai jalannya Lumayan lah jalan asfalt Bagus juga Masih ada sawah-sawah Keren tuh kan Eh motor Sama ngisep anu pula dia Apa? Hehehe Pake helm Gak ada gak pake baju Gak pake helm Gak ada gak pake helm Gak ada gak pake helm Banyak peraturan Adesanya itu ditumbur Dua kali Yang satu orang dari Lampung Barat Yang satu orang dari Metro Ditumbur Jadi bukan ini Berhenti di Lampung Barat Apa yang ditumbur? Berlukan yang orang Metro Ya kalian biasa di Metro Nama desanya apa ini Pak Marhada Gak pulang desanya Ada warung-warung gitu Ada tulisannya Desa apa gitu Apakah masih Lugusari Tapi kayaknya udah gak lah ya Udah beda desa ini Itu sekolah depan Kayaknya udah-udah Ada tulisannya Sekolah Kalau sekolah pasti ada lah ya Ada Sekolah perumah-urumah Wese Kampung Bendungan ketiga Di aliran Wese Kampung Yang pertama itu Argo Guru Tegi Neneng 1935 Belanda yang bangun Bendungan kedua Batu Tegi 1995 Di atas sana ya Di daerah Mana ya Talang Padang ya Talang Padang Yang ketiga ini Wese Kampung ini Diresmikan tahun lalu Pak Jokowi Yang keempat Marga 3 Di Jabung Udah jadi sih Tinggal peresmian aja katanya Jadi sungai Wese Kampung itu Dicegat oleh 4 bendungan Bayangkan itu Keren ya Polaman 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 Ada desa Polaman Ada desa Polaman ya Wah tuh keren ya Jalannya ya Keren Kayak di Bengkulu Tapi kelak-kelaknya kurang ya kan Kalau Bengkulu kan asik gitu Tuh kolamnya Bu Nuning tuh Kolamnya Mbak Nuning tuh Dijual Dijual kolam 10.000 Wih 1 hektar 10.000 meter persegi Ini juga balong juga nih Ini bersih ya Kalau ini terawat ini Yang lain ini Bersih kan Asik kalau mancing gitu Asik Gak obi Pandang obi itu gak mancing Gak Mancing kerebutan Mancing kerebutan Ini bagus sih Gak obi mancing Makanya tadi kan Nah akhirnya kita ketemu adik ini lurus bulok gemah ripah kanan kota Agong kiri bandar Lampung rapat dulu kita mau ke kiri apa ke kanan jadi persis di depan pasar pagelaran nah kan malah dapet pemandangan bagus kita kan aman kiri aman ya itu pasang pagelaran tuh ketuk sewu berarti bisa lewat pasar pagelaran aja kalau mau ke jembatan tapi kalau bendungan ya lewat sana tadi ya Oke demikian Bapak Ibu traveling kami apa caranya bu malah healing 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 kami hari ini hari suasan pelentinan 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 kami udah kulineran udah ketemu sedulur kita Pak siapa tadi bukan yang rumah tadi itu Pak Nurdin soalnya Bu Ayu ya kan terus di Bendungan Wese Kampung sama yang di jembatan tadi ketemu Pak Agus Sekanto terus kita udah nyanyi-nyanyi juga mungkin ada lah 40an lagu tadi itu ya atau album saatnya kita pulang oke cuaca bagus ya terduh gitu cerah oke sampai jumpa lagi terima terima kasih